Halo Master, Sabtu malam tanggal 4 Juli 2020, puluhan warga desa Kalimekar, Camatan Gebang, Kabupaten Cirebon, mendatangi kembali kantor desa setempat. Kedatangan warga bersama para perangkat desa tersebut guna mempertanyakan kelanjutan hak mereka atas tanah bengkok yang diduga dijual sewakan oleh kubu Kalimekar, Eka Bagiono. Namun, pada audiensi atau rapat yang dimulai sejak pukul 20 atau pukul 8 malam hingga tengah malam tersebut, hasilnya nihil alias deadlock, sehingga pihak keamanan yakni Polsek Gebang dengan terpaksa mengakhiri rapat karena waktu sudah malam. Sebagai mana diketahui, 7 orang pamung bersama tokoh masyarakat setempat telah melaporkan kubu Kalimekar atas dugaan tersebut. Namun, ketika dikonfirmasi, kubu Kalimekar pun menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur, termasuk sudah berkonsultasi dengan ketua BPD setempat. Sejumlah pihak memilai idealnya PMK Becerbon melalui kecamatan Gebang bisa menengahi masalah ini, sehingga bisa diputuskan kesepakatan yang win-win solution. Kita, karena masyarakat kami sudah menyampaikan, sudah saya ngomong, saya hasil daripada pembicaraan kamu, kami sudah ada semua. Bahkan juga bisa kan lewat luar kulit. Tapi karena masyarakat jangan langsung pengen tahu yang disampaikan oleh saya ini tidak tertaya dan kurang mungkin. Karena pengen langsung masyarakat penjelasannya langsung berpapun. Jadi kami dimediasi daripada nanti masyarakat akan menjadi hal-hal yang dia inginkan, ya sudah saja. Ya, beberapa menit, sudah kami gelar, kami sebagai moderator, kami atur. Selama ini, jam 8 sampai jam 12 ini, apa yang dibicara? Yang kemarin aja, jadi minyak lalu, jadi diulang lagi, masyarakat yang belum tahu jadi tahu. Demikian, Uswa Adiputra, reporter JabarPabisa.com dan JPNX TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.